Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu channel Kangri ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, masih ini ya, seputaran zoom teman-teman ya, di laptop atau PC. Nah, di sini akan saya bahas itu bagaimana sih cara, bukan bagaimana cara ya, intinya lokasi ini ya, kadang kan kalau kita recording zoom, kita recording zoomnya nih, cuman kita nggak tahu nih lokasi penyimpanannya ada di mana, kadang kita cari juga bingung ya. Nah, di sini akan saya kasih tahu lokasinya teman-teman, jadi nanti masing-masing laptop atau komputer, nanti lokasinya kemungkinan sama teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman langsung masuk saja ke Windows Explorer atau File Explorer ya, klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya ini ya, teman-teman di atas ini ada dokumen, teman-teman bisa klik dokumen. Oke, nah setelah masuk ke dokumen ini, teman-teman bisa pilih zoom. Nah, ini adalah lokasi penyimpanan hasil recordingnya di sini teman-teman ya, kalau saya buka, nah ini adalah hasil rekaman saya. Nah, apabila pertanyaannya gini, di atas ini nggak ada dokumen nih, nggak ada tulisan dokumen, nah teman-teman tenang saja, bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu teman-teman bisa masuk ke Windows atau C, kemudian di sini teman-teman pilih users. Nah, pastikan user mana yang dipakai di laptop atau komputernya. Misalnya yang saya pakai untuk zoom itu adalah user Ryan, saya klik Ryan. Nah, di sini teman-teman klik dokumen, kemudian klik zoom. Nah, muncul lagi di sini teman-teman ya, jadi caranya sangat simpel sekali. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengetahui lokasi hasil recording zoom di laptop atau PC ya. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!